Kayaknya si Rizal marah banget ya sama kita Karena kita ikut campur masalah Urusan dia sama pacarnya Kalau dipikir-pikir sih emang Salah ya cara kita Walaupun niatnya udah bener Jangan-jangan dia punya perasaan kali sama lu Rasaan apa ya? Perasaan pengen bunuh lo Abis ini Jadi kemarin tuh aku udah Ngomong sama yang ngirimin kamu paket Mereka minta maaf Dan mereka juga janji Nggak akan ngulangin itu lagi Mereka bilang Kalau itu tuh cuma prank Nge-prank? Kamu tau gak sih? Gara-gara mereka Aku tuh gak berani Zal buat datang ke kantor Aku tuh malu Aku bisa aja loh ngelaporin mereka Atas pasar perbuatan tidak menyenangkan Eh Tunggu dulu deh Tadi kamu bilang Mereka minta maaf sama kamu Loh Berarti mereka kenal sama kamu dong? Nggak udah Sistikap pokoknya Mereka udah minta maaf sama kamu Mereka gak akan ngulangin itu lagi Udah ya? Jangan diperpanjang ya? Jangan diperpanjang enak banget ngomongnya Kamu lihat Aji Zal Aku Bakal cari tau siapa mereka sebenernya Sistikap pokoknya Apa sih? Udah kamu mau ngapain disana? Ya aku mau Eh aku udah yakin kok itu temen-temen kamu kan? Kamu ini udah temen-temen kamu buat nyamperin aku Ya kan? Sistika kamu itu ngomong apa? Ngomong Aku yakin itu temen-temen kamu Kamu diem Kamu diem Please Ya udah lah Udah lah apa sih? Aku yakin itu temen kamu Ya kan? Kamu kan? Kan tadi kita udah bahas Aku gak mau pergi sampai aku ketemu siapa pelakunya Kamu diem aja deh Jadi siapa-siapa juga disini Itu cewek Kalo tau Tidak temennya Rizal Itu bakal ngefek kemana-mana Jadi susah nanti Makanya kita harus Pura-pura gak kenal sama Rizal Aku yakin itu temen-temen kamu Kamu diem Kamu diem Please aku mau liat Udah 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 ya Balik ya Udah Tuh dulu Ayo Sistika Tuh Udah 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 Di kuburan ada hantu di hatiku ada kamu Pusing Pusing tujuh keliling